Assalamualaikum Sobat VizTV Pada video kali ini, ini kita kedatangan produk speaker multimedia Di sini bisa lihat ya, merknya Edifier X100B Jadi ini adalah produk Ori, bukan kaleng-kaleng Dan di sini ada tulisan apa yang akan kita dapatkan di dalam boxnya Coba kita lihat lebih dekat ya Jadi isinya adalah 1 subwoofer, 2 satelit, terus kabel jack aux ya Terus ini yang menandakan asli Jadi ini produknya asli Dan ada fitur switching, auto power Jadi auto power switching, bisa berubah sendiri pokoknya Dan di sini langsung aja kita unboxing ya Oke, ini kita dapat jack aux to aux ya Untuk bawaan ini ada tulisannya juga di sini Edifier ya Ini ada kartu garansinya nih, ini tulisannya Vivan Kemudian ini adalah buku manualnya Oke, kalau nggak salah ini garansi produknya 1 tahun Kemudian dalamnya ada speaker-nya kita keluarin Ini besarnya sebesar telopak tangan saya kecilan dikit Jadi ini sih nggak ada tulisan left atau right ya Jadi kita yang menentukan sendiri Dan bahannya ini depannya seperti kain Kain yang bulung-bulung gitu Oke, jadi perbedaan dari satelit yang pertama adalah yang satu warna merah dan satu warna putih Jadi kita menandakan left right-nya dari warna ini Oke, ini adalah speaker utamanya Oke, ini adalah subwoofernya ya Subwoofer, ada tulisan edifier juga di atasnya dan bahannya sama Ini bahannya sepertinya kayu sob Jadi kayak speaker-speaker zaman dulu ya Untuk redamannya jadi lumayan lebih bagus daripada yang plastik Jadi kayak kayu serabut gitu Kayu-kayu rembukan apa ya bahasanya ya Pokoknya kayu-kayu yang hancur terus dipres ulang Tapi ya, kalau kelemahan kayu ini adalah Jangan sampai kerendam air Tapi speaker apapun kalau kerendam air juga ya Hasilnya bisa konsulate juga sob Tapi dalam redaman dan menghasilkan suara ini juga lebih bagus Oke, ini tampilan depannya seperti ini Terus sampingnya ini ada ampli ya Seperti pengaturannya Jadi sini adalah volume Volume off dan volume lebih besar volumenya Kemudian ada line in Jadi kalau dari PC pakai kabel yang aux ini Jadi bisa colok di yang pilihan lubang headset Atau lubang PC itu kan banyak ya Sobat bisa pilih lah salah satunya Masuk ke line in ini Kemudian ini out speaker yang tadi Jadi speaker satelitnya ada dua Yaitu warna merah dan kuning ini sob Jadi untuk membedakan Yang merah adalah yang right, yang sebelah kanan Dan yang warna putih adalah yang bagian kiri atau left Di sini ada power off dan power on Jadi di saat tidak digunakan itu bisa dimatikan Kemudian ini adalah kabel powernya Bagian belakang ya Kita lihat seperti ini Tampilan belakangnya ini ada kodenya Yaitu Edifier X100B Ini bagian sampingnya ini bisa kita lihat Dalamnya ada speakernya Ini bolong ya Sekarang saatnya mereview suara dari ini ya Sebenarnya ini posisinya berdiri Tapi supaya saya memudahkan Karena di sana ada tombol on off Terus ada volume Ini volumenya sudah saya putar Paling pol ya Paling penuh Jadi kalau ini tidak ada suara noise Dari sini Tapi kalau untuk suara komputer saya Entah kedengaran apa enggak Dan AC saya juga ada di sana ya Kalau bising Tapi untuk audionya ini Tidak ada noise sama sekali Biasanya kalau merek yang murah gitu ya Kalau misalnya diputer full Biasanya agak ngedengung noise Dan nanti untuk uji cobanya Saya akan menggunakan mikrofon ini Jadi saya akan berbicara di belakangnya Entah kedengaran apa enggak Tapi yang penting kualitas dari Audionya nanti bisa terdengar dengan jelas Dan di sini yang ingin saya sampaikan adalah Saya tidak bisa mereview banyak lagu Mohon maaf ya Karena kalau yang paham youtube Itu kalau kita memutar musik orang Di youtube bisa kena copyright Jadi ini saya pakainya Musik NCS itu hanya sekitar 3 Supaya aman ya Oke langsung aja kita mulai ya Untuk audionya Ini saya pribadi untuk menggunakan Jarang sekali di atas 10 Jadi ini kalau kelihatan Hanya volume 4 saat ini Jadi bisa sobat dengar Kualitas 4 seperti apa Dan di sini ada switch ya Yang dimaksud switch itu Kalau kita nonton misalkan berita Atau nonton Kalau misalkan youtube jurnal riset Itu kan suaranya hanya suara voice Itu terdengar jelas Jadi bassnya enggak mengganggu Seperti tidak aktif Tapi saat kita menyalakan lagu Seperti ini Ini coba saya kencangkan ya Jadi benar-benar bassnya terasa Untuk jacknya Ini saya colokkan di TV Oke saya kecilkan dulu Untuk jacknya saya colok di TV Bisa juga sobat colok di audio card Yang ada di PC Itu pasti jauh lebih baik Jadi kalau TV itu jatuhnya standar ya Nah ini supaya bisa rata gitu Kualitasnya standar Kalau lebih bagus memang di PC Coloknya Tapi saat ini kita coba di TV ya Supaya semua kualitasnya itu bisa sama gitu Ini suara audio 10 Ini pernah saya fullkan Untuk nonton-nonton Saya fullkan Dan itu tidak pecah Walaupun pecah sedikit Tapi tidak terlalu pecah ya Menurut saya cukup Masih layak Masih aman gitu Jadi masih wajar gitu ya Masih bisa diterima Masih ini aman Masih enak lah Ini sobat silahkan Dekankan ya Sekarang suara 36 Kalau dipegang Mejanya ini sudah mulai bergetar Meja di bawah ini Karena memang tidak cukup Saya naikkan kelima Oke mungkin kita pindah ke lagu ya Ini ada penyesuaian audio Di dalam pengeditannya Jadi supaya bisa Pas gitu dengerinnya Tidak sampai over ya Dan ini Sama NCS juga Dari Alan Walker juga Biar satu gitu Terima kasih telah menonton! Oke kita lanjut ke lagu yang ketiga Masih sama dari Alan Walker Kenapa saya pilih satu gitu Maksudnya Biar kalau kena copyright Ya satu pendor aja gitu Dan kita lanjut lagi Lagu ketiganya Itu yang Untuk tes lagunya Segitu aja Disini saya ingin menyampaikan Untuk nonton movie Ini joss lah Cukup bagus Dan ini semua settingannya Benar-benar masih standar Jadi tidak ada yang saya naikkan bassnya Jadi ini masih flat bawaannya Tapi kalau secara sistem Ini seperti otomatis Di saat kalau nonton pita Kayak tadi yang nonton Yang hanya audionya saja Hanya voicenya saja Itu clear Karena hanya aktif dua ini Tapi di saat sudah Menggunakan bass Apalagi suaranya kita tinggikan Ini otomatis Bassnya ikut naik Mungkin itu yang dimaksud Switch powernya ya Dan Selain itu Disini saya juga ingin menyampaikan Kalau misalkan harga segini Untuk kualitas segini Maksudnya itu Menurut saya worth it banget Terus Mungkin pesan terakhir dari saya adalah Yang namanya merek itu Apalagi Ori ya Itu memang gak bisa bohong ya Jadi ada harga Ada kualitas Ada build in quality nya Dan sebenarnya ini kan Kayu semua Tapi memang suaranya sedap banget Didengar sob Jadi kesimpulan dari saya Kalau sobat suka musik Suka movie Ini cocok banget deh Jadi benar-benar beda Dimana kita dulunya Merasakan produk-produk Standar gitu ya Yang kalau misalnya Kita kencangin noise Disini kan gak noise Jadi benar-benar Berasa beda banget sob Jadi pengalamannya Ya Nanti kupingnya juga beda deh Bisa mendengarkan kualitas Yang tiba-tiba kita ganti Audio yang standar gitu Oke Kalau video ini bermanfaat Jangan lupa di like Dan yang belum subscribe Silahkan subscribe channel VizTV di bawah ini ya Sampai jumpa kembali Salam Sobat VizTV Wassalamualaikum